Saya bilang, ya udah akhir lah ya, tapi ibunya tuh udah enak kesana, itu pelajar itu ya. Dan memang bapaknya tinggalnya sehari-hari disini ya nggak ya? Iya, ada di atas. Ada di atas dan bapak anaknya yang disini itu? Ini adek yang bontot. Ada yang bontot, coba nggak ibu? Ibu disini. Ibu disini. Ibu disini. Ada seorang ya? Iya. Ibu disini. Ibu disini. Ibu disini. Ibu disini. Waktu itu koma, dua hari di ruang BD itu, saya tanya Ronesium nggak ada, dia bilang ini. Kalau saya berkonsultasi ke dokter, dia bang bawa pulangannya pak. Cabut-cabut semuanya, sampai rumah satu malam nggak ada. Pemirsa juga ingin kembali menunggu bahwa sekarang ini bapak sedang tidak memilih topi jalanan pak. Jadi sekarang ini panggil-panggil gitu aja. Saya tanya anak-anaknya. Saya tanya anak-anaknya, nggak ada seorang yang disini, mungkin nggak apa? Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di dalam? Nah boleh. Itu udah ngintip-ngintip disini. Eh disini aja pak. Ini nggak apa? Ada pak. Kalau saya bilang, ya udah akhirnya, namanya ibu-ibunya tuh udah enak kesana. Bapak, mungkin boleh tunjukkan tadi Bapak sudah mendapatkan berapa setelah melalui uji kepedulian Bapak? Buat anak-anak, ini ada, Bapak sudah mendapatkan uang sebesar berapa Pak? 5 juta rupiah, ini bisa kepergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudahan juga bisa membahaliakan semua anak-anak ya Pak ya Dan saya mau memberitahukan bahwa tantangan yang sudah dilakukan Bapak tadi, permainan yang sudah dilakukan Bapak tadi Ketentuannya adalah Bapak harus mendapatkan 15 item dalam waktu 5 menit Nah, jadi setelah kita itu, Bapak ternyata hanya mendapatkan 14 item saja Karena ada beberapa yang pecah, tidak berhasil, tidak masuk kategori, jadi hanya 14 yang berhasil kita itu Dan kalau Bapak berhasil, kita nyatakan berhasil dengan menjalankan pemainannya Maka Bapak akan mendapatkan hadiah dari kami berupa ini Bapak akan mendapatkan hadiah dari kami, berupa koper hitam ini Di dalamnya juga ada hadiah, Bapak ya Tapi yang masih pemirsa, mohon maaf sekali Karena memang pada saat pendidikan pemainan Kami mengatakan bahwa Bapak belum berhasil untuk mendapatkan koper hitam ini Tapi, jangan bersedih Bapak, karena kami juga sudah menyediakan sesuatu untuk keluarga ini Mudah-mudahan bisa dipergunakan dengan baik, Bapaknya bisa senang, Bapak bisa ikhlas menerimanya Sehingga nanti menjadi berkah Dan sesuatu tersebut merupakan pemirsa Nah, pemirsa, jadi kita sudah menyediakan kipas angin untuk Bapak dan juga keluarga Ya Pak, jadi Bapak di dalam, tidak akan kepanasan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih